Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Ada informasi dari istri dari Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Sinta Nuryah Wahid, yang mendatangi rumah sakit Mayapada untuk menjenguk David Ozora, korban pengeniayaan Mario Dandy, anak dari ex-pejabat Ditjen Pajak. Didampingi sang putri, istri mendiang Gusdur ini tiba di rumah sakit pada minggu siang. Sinta Wahid dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden langsung masuk ke ruangan tempat David Tirawat. Selain Sinta Wahid, Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama Yahya Holil Stakuf juga menjenguk David Ozora, korban pengeniayaan anak ex-pejabat Ditjen Pajak. Busyahia mengatakan, meski masih dirawat di ruang ICU, ventilator yang sebelumnya digunakan David sebagai alat bantu pernafasan, kini sudah dilepas. Diharapkan dalam waktu dekat, tingkat kesadaran David sudah pulih sepenuhnya. keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. ini adalah pertanda yang sangat mengekirakan. Misalnya bahwa ventilator sudah dilepas, kemudian diperkirakan dalam waktu dekat, insya Allah tingkat kesadarannya sudah akan sempurna. selamat menikmati.